Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang di TPS 19 Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pemungutan suara ulang ini dikarenakan adanya temuan tiga pemilih yang tidak terdaftar di DPT, ikut memilih pada 9 Desember lalu. Proses pemungutan suara dijaga ketat oleh puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap. Dengan bersenjata laras panjang puluhan aparat kepolisian dan TNI melakukan penjagaan ketat proses pelaksanaan pemilihan ulang atau PSU yang dilakukan di TPS 19 Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pengamanan ekstra ini dilakukan guna mengantisipasi adanya gangguan dari oknum yang ingin menggagalkan proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Mamuju. Pemilihan suara ulang dilakukan KPU Kabupaten Mamuju dikarenakan pada tanggal 9 Desember lalu. Terjadi peristiwa salah seorang warga yang melaporkan bahwa surat C pemberitahuan dirinya telah digunakan orang lain. Sementara warga tersebut belum menyalurkan hak suaranya. Berdasarkan rapat bersama seluruh penyelenggara pemiluh bahwa seluruh merekomendasikan untuk melakukan pemilihan ulang. Selama proses PSU, warga nampak antusias mendatangi TPS, meski harus antri demi menerapkan aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Di TPS 19 ini tercatat jumlah pemilih tetap atau DPT sebanyak 236 orang dengan rincian 112 orang laki-laki dan 124 perempuan. Jadi perlu kami sampaikan untuk menghindari adanya gangguan katimas yang terulang kedua kalinya. Supaya tidak terjadi, maka kami turunkan personil kurang lebih 30 orang. Yang pertama, sudah memang sebelumnya sudah ada personil yang menjaga TPS 19, yaitu dari BKO dari Polda Sulesi Barat. Setelah itu kami tambah dari Polresta Mamuju, dan kami BKO ada dari Limob, ditambah dengan dari backup dari Koding. Jadi kurang lebih 30 orang. Sementara itu hasil perhitungan pemilihan suara ulang di TPS 19 Karema, dimenangkan paslen nomor urut 01 Pina Ado dengan perolehan suara 122 suara. Sementara pasangan nomor urut 02 Habsi Irwan hanya mendapatkan 49 suara. Dari Kabupaten Mamuju, Sarifudim, AI News melaporkan.